Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat slope atau kemiringan atau kelerengan menggunakan quantum cheese disini data yang saya pakai adalah data digital elevation model dari BIG yaitu data DEMNAS saya menggunakan 2 lembar data DEMNAS kenapa memakai 2 lembar karena saya akan membuat beta slope untuk daswa duk dan dukunting kebetulan dia lokasinya berada di antara 2 lembar ini makanya saya memakai 2 data DEMNAS pada data DEMNAS ini muncul keterangan layar Hasno Coordinate Reference System ini saya akan atur dulu karena yang saya tampilkan disini adalah data DEMNAS yang masih ORI atau asli hasil downloadan dari BIG sistem reference yang dia gunakan masih menggunakan WGS84 di sistem geografi ya saya atur dulu ini saya atur juga kemudian karena dia masih terpisah 2 lembar DEMNAS ini saya akan menggabungnya dulu menggunakan raster mislanus kemudian merge pilih data yang akan dimatch ini kita run ditunggu prosesnya kita close karena sudah jadi ya ini yang data yang masih terpisah tadi saya matikan ini muncul yang sudah di merge merge disini muncul keterangan layar Hasno Coordinate System saya ulangi lagi untuk setting dia hasil gabungan 2 DEMNAS ini masih membawa sistem koordinat geografi saya akan mengubahnya dulu ke sistem koordinat UTM kenapa? karena di daswa doku randu gunting yang saya gunakan dia memakai sistem koordinat UTM jadi kita samakan dulu untuk mengubahnya kita bisa memakai klik kanan export kemudian save as seperti pada tutorial saya yang lain atau kita bisa memakai raster kemudian projection ini kita pilih reproject saya coba gunakan pakai yang reproject ini ini kita pilih layer apa yang mau di reproject ini merger tadi yang sudah di gabung kemudian source nya dia sistem koordinat bawaannya apa ini dia masih pakai wiki S ya 4326 yang di belakang disini 4326 saya mau mengubahnya kemana saya samakan dengan tadi dasdi wadu randu gunting dia memakai wiki S84 UTM zone 49S kenapa saya milih 49S karena lokasi daswadu randu gunting itu berada di kabupaten plura dia masuk ke zona 49S oke saya run ya close yang mat sudah tidak dipakai kita pakai yang reproject cek dulu properties nya sudah betul nah ini sudah betul jadi kalau mau merubah koordinat tidak asal dirubah disini ya tetapi kita harus men-save as file tersebut atau mereproject nya dari file reproject ini saya akan menganalisisnya menjadi sebuah slope atau kemiringan atau kelerangan kita pilih ya slope mana yang mau di slope ini kita pilih reproject kemudian saya centang di bagian ini karena saya akan menghendaki bahwa slope nya adalah dalam satuan persen yang lainnya sesuaikan default nya saja ini juga file nya saya save sebagai temporary kalau anda mau men-save itu file nya langsung boleh silahkan dipilih mau disimpan di mana diberi nama apa saya pilih yang temporary kemudian klik run tunggu prosesnya sudah muncul ya slope nya ini memang kelihatannya masih hitam semua nanti tapi kita bisa meng-reclass nya karena ini masih besar seperti ini saya potong dulu ya saya mau potong dulu raster slope ini menjadi sebatas luasan dari daswadu randu kunti kita pilih extraction klip raster by mass layer input layer ini adalah layer yang akan dipotong kemudian mass layer itu pemotongnya oke kita run kita close nah ini sudah muncul ya klip yang sudah terpotong tadi kita akan menggunakan data kita maaf ini nah muncul ya ini sudah peta slope sebatas dari batas daswadu randu kunti ya ini coba saya kemudian ini dia masih belum terklasifikasi ya untuk besaran slope-nya atau kelerengannya saya akan klasifikasikan dulu menggunakan klasifikasi yang sering digunakan untuk analisis erosi ya ini dia membagi menjadi 5 klasifikasi atau 5 kelas untuk slope datar landai agak curam curam dan sangat curam besarnya bagaimana ini dia datar kategori 0 sampai 8% landai 8 sampai 15% dan yang paling terakhir sangat curam itu kalau dia di atas 40% kita klasifikasi sesuai ini caranya bagaimana kita masuk disini reclassify by tabel ini raster yang akan di reclass kemudian kita memasukkan tabelnya ini kita buat dulu ya tadi ada 5 ini minimum dari 0 sampai 8 kemudian 8 sampai dengan 15 15 sampai dengan 25 25 sampai dengan 40 40 sampai dengan berapa ini kita lihat yang paling besar di 62 berarti harus di atasnya 62 kita ketik misal kita ketik 70 value-nya jangan lupa diisi ini untuk kategori atau kelasnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 4 dan 5 1 2 3 4 5 ini nanti yang akan muncul di hasil dari reclass CP ini jadi kita mengingat-ingat oh 1 tadi untuk berapa sampai berapa 2 sampai berapa sampai berapa ini kita harus punya catetannya ya kita mengklasifikasinya tadi jangan lupa ini diklik ok kemudian nah ini saya mau ubah boleh pakai yang ini atau yang ini kita run close ini hasilnya reclassify karena kita mengklasifikasinya dari 1 sampai dengan 5 tadi muncul disini angka 1 sampai 5 sudah jadi hasil reclassnya tetapi ini masih bentuk raster kita ubah menjadi bentuk vektor raster conversion polygones raster to vektor kita klik reclassified layer ini kita mau simpan dimana jangan lupa disimpan saya mau langsung simpan karena sudah benar ya file saya masukkan di sementara sisi untuk nombor konti ini saya timpan saja yang file aman slot yes keren kita close untuk tampilannya biar lebih menarik saya coba ubah ini kita bikin graduate graduasi gradiasi dia pakai layer dn kemudian ini equal interval dia 5 tadi itu dia dari 0 sampai dengan 1 kemudian 1 sampai dengan 2 2 sampai 3 4 kemudian 5 kemudian ini warnanya biar enggak pucat ya di sebelah sini saya agak gelapkan sedikit kemudian ini oke terus biar lebih soft ini saya hilangkan garis tepinya ini hanya untuk tampilan saja tidak berpengaruh terhadap hasil analisisnya ini biar terlihat lebih soft di tampilannya nah ini terlihat ya yang berwarna lebih gelap itu dia mempunyai tingkat kemiringan atau kelerengan atau slope yang curam saya coba tambahkan data sungai biar dia terlihat daerah daerah mana sih yang punya kemiringan curam kita open saya ubah dulu warna sungainya disini terlihat di daerah tinggi ini kan berarti batas desk ini dihulu dia slope nya lebih curam kemudian di daerah sungai di apa palung-palung sungai ini dia relatif lebih datar langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi data pada atribut tabel jadi di dalam atribut tabel tadi itu slope masih berupa dalam kategori 1 2 3 4 5 kita akan menambahkan keterangan terkait dengan persentase atau tingkat landai atau curamnya yang kita edit dulu kemudian kita tambahkan disini kemiringan kita pakai teks kita panjangkan sudah muncul kita akan mengisi yang pertama kita select dulu pay akribut ya ini kita allow dn dn sama dengan kita isi yang satu dulu select picture ini nanti akan terpilih ya di kolom dn yang dia berisi satu tadi satu tadi itu dia untuk datar 0-8% kita ubah atribut tabelnya kita open field kalkulator update existing karena ini kita sudah bikin kolomnya kemiringan kita tulis datar pakai apa tanda petik di atas satu datar kita oke udah kita sudah mengisi yang angka dn nya tadi satu kita akan mengisi yang dua yang dua itu tadi kita selek sudah muncul ya nomor dua selan untuk kemiringan dua itu dia tadi landai oke selanjutnya kita pilih yang nomor tiga salah feature nomor tiga itu tadi agak curam ya agak curam kita isi nomor tiga disini maaf salah ini field kalkulator ya agak curam maaf curam oh ini belum oke kemudian field yang keempat keempat tadi itu dia curam terakhir lima lima sebentar saya ulang dulu kita selesai lima udah update kemiringan ini sangat curam sudah ini sudah diisi ya nomor lima sama curam terus show all feature boleh kalau mau ditambahkan lagi untuk prosentase slope nya ya tadi coba saya tambah persentase persentase apa oh saya kasih aja slope aja lah dalam persen gitu ini string tetap ini biarkan 10 nah ini kita bikin lagi dn sama dengan 1 select feature kita isi untuk slope nya tadi kalau 1 itu dia dari 0 sampai dengan 8 persen 0 sampai 8 persen sudah kita bikin lagi yang 2 2 ini kita isi 8 sampai dengan 15 persen oke next 3 3 itu tadi dia 15 sampai 25 15 sampai dengan 25 persen oke berikutnya 4 select feature 25 sampai 40 persen yang terakhir 5 salah kalau ini kita disini salah itu select feature nya tidak muncul 5 let's ini dia di atas 40 persen oke sudah lengkap ya untuk tabelnya ada kemiringan kemudian slot nya dalam persen kita save sudah jadi ini untuk apa hasil sebentar ini terselek nah sudah jadi ya peta slope atau kemiringan atau kelerengan ini nanti biasanya kita gunakan untuk analisis tingkat bahaya erosi untuk prediksi pesaran erosi di overlay dengan peta landius jenis tanah erosivitas dan lain-lain begitu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.